Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan terkait pra-desain pabrik kami, yaitu pra-rancangan pabrik membran melalui metode roll-to-roll dengan kapasitas 30 ribu ton per tahun. Dimana tim kami, yaitu dari saya, Pulandari Kusma Dewi, dan juga partner saya, Frisky Sektian Pramasta. Latar belakang pendirian pabrik kami, yaitu dimulai dari negara kita, yaitu negara Indonesia. Dimana Indonesia memiliki wilayah yang luas, terdiri dari 121 kawasan industri. Berdasarkan data dari Kemenprin tahun 2020, jumlah kawasan industri naik sebesar 51,25 persen dengan luas 17 ribu hektare. Nah, kegiatan industri ini merupakan salah satu unsur terpenting dalam menunjang pembangunan guna untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Salah satu pabrik terbesar di Indonesia yaitu industri kelapa sawit, dimana semakin berkembangnya industri kelapa sawit, maka semakin meningkatnya produksi minyak kelapa sawit. Tercatat bahwasannya peningkatan produksi minyak kelapa sawit dari tahun 2014 hingga 2018 sebesar 10,96 persen. Produksi minyak kelapa sawit ini akan menimbulkan limbah minyak kelapa sawit, dimana limbah ini terdiri dari minyak dan juga air, yang mana butuh dibisahkan untuk mendapatkan air muni yang dapat diolah kembali. Sehingga dibutuhkanlah teknologi membran, maka dari itu kami mendirikan pabrik membran. Kemudian kegunaan produk membran. Membran dapat digunakan untuk pemisahan air dan juga minyak, dimana membran memiliki efisiensi tinggi dengan pemisahan minyak dan air. Membran juga memiliki high water contact angel di atas 153 derajat, dan sangat cocok untuk digunakan pada industri pengolahan pump oil mill F1, atau pomi kelapa sawit, petrochemical oil and gas industry. Kemudian yang kedua yaitu pemisahan H2S dengan kontak membran hidrofobik, dimana biasanya digunakan pada proses stripping, dan cocok digunakan pada industri oil and gas. Selanjutnya adalah analisa keuntungan kotor. Jadi untuk produk membran yang kami buat, kami hargai sebesar Rp5.800.000 setiap rohnya. Dan berikut merupakan tabel harga-hargaan batinya, yaitu BTO, HEC, Asam Citrat, H2O, dan Kain, dan ketika dihitung margin keuntungan kotornya, menghasilkan nilai 998,34 persen. Selanjutnya adalah seleksi proses. Jadi ada beberapa macam-macam proses pembuatan membran yang telah kami pilih di sebelumnya, diantaranya yaitu Immersion Precipitation, Enobrated Elish Phase Separation, dan juga Interversial Polymery Rebellion. Dan ketika dihitung dari segi beberapa aspek, misal aspek teknis, lalu kestiaan bahan baku, dan yang lain-lainnya, Immersion Precipitation merupakan proses yang kami pilih, karena memiliki beberapa kelebihan daripada proses yang lain. Kelebihannya yaitu yang pertama, proses berlangsung secara kondisi, lalu konversi reaksi yang tinggi, selanjutnya dapat digunakan pada tekanan 1 ATM yang suhu rendah, selanjutnya bahan bakunya mudah didapatkan, lalu tidak dapat reaksi samping, dan juga waktu operasi yang dibutuhkan tidak terlalu lama. Kemudian yaitu proses flow diagram dari pabrik membran, di mana bahan baku yang digunakan adalah HEC, asam sitrat, dan juga PTO. Ketiga bahan baku ini berupa padat, yang mana disimpan dalam storage, kemudian dialirkan ke dalam mixer menggunakan forklift, dalam mixer ditambahkan H2O, dan bercampur sehingga menjadi larutan masing-masing, yaitu larutan HEC, asam sitrat, dan juga PTO. Kemudian ketiga larutan ini dicampurkan ke dalam mixer 4, dan ditambahkan H2O2 sebagai katalis. Pada mixer 4 ini merupakan campuran semua larutan coating yang nantinya akan dialirkan menuju roll coating. Pada roll coating ditambahkan kain, yaitu dari penyimpanan F151, dialirkan menggunakan forklift ke roll coating. Dalam roll coating ini terjadi penyemprotan larutan coating pada permukaan kain, sehingga masih terdapat limbah H2O yang tersisa. Produk dari roll coating kemudian dialirkan menuju heater reaktor, di mana pada reaktor ini terjadi dua reaksi, yaitu reaksi cross-linking, di mana reaksi cross-linking adalah reaksi antara HEC dan juga asam sitrat, yang kedua yaitu reaksi kebentukan TO2 dari PTO dan juga asam sitrat. Nah, pada reaktor ini terdapat X-house case, yang mana nantinya akan digunakan pada heater terakhir. Nah, produk dari reaktor ini akan dialirkan menuju cooler, di mana pada cooler terjadi pendinginan dan juga penambahan H2O untuk pencucian membran. Dari cooler masih terdapat sisa pengolahan limbah, yaitu terdiri dari larutan-larutan coating. Produk keluaran dari cooler, yaitu dialirkan menuju heater terakhir, bagaimana untuk memisahkan atau meminimalisi water content yang ada pada kandungan membran, sehingga produk akhir dari pabrik ini adalah membran H2O dan juga X-house case. Kemudian dasar perancangan pabrik membran, yaitu yang pertama, penetapan kapasitas produksi. Penetapan kapasitas produksi yang pertama dilihat dari data air limbah di dunia, bahwasannya terdiri dari 2,212 km3 per tahunnya, kemudian limbah minyak kelapa sawit, yaitu terdiri dari 165.130 m3 per tahun, sehingga limbah di total menjadi 2212.000 liter per tahun. Nah, dari limbah total ini, maka kami menghitung kemampuan membran dalam setelipakai, yaitu sebesar 600 juta liter. Sedangkan kebutuhan membran di dunia, yaitu terdiri dari 3686666942 buah. Lalu kami menghitung luas permukaan membran, secara umumnya yaitu terdiri dari 7,6 meter kuadrat, kemudian kebutuhan membran di dunia, dikalikan dengan luas permukaan membran, yaitu sebesar 28018668758 m3 per tahun, sehingga dari kebutuhan membran di dunia ini, kami mengasumsikan produksi membran kami 0,27% dari kebutuhan membran dunia, sehingga didapatkan 75 juta meter kubik per tahun. Nah, dari nilai asupsi ini, dikalikan dengan nilai gramatur tekstil dari membran, yaitu 0,4, sehingga kapasitas tetap produksi kami, yaitu 30 juta kilogram per tahun. Selanjutnya, yaitu bahan baku utama dari pabrik yang akan kami. Yang pertama, bahan bakunya adalah hidroksir, etil, selulus atau HIC, selanjutnya adalah potasium, titanium, oksalat, lalu oksansutrat, hidrogen, peroksida, dan juga kain. Selanjutnya, yaitu lokasi pabrik. Jadi sebelumnya ada beberapa tempat yang akan dijadikan lokasi pabrik, yaitu Lamongan Jawa Timur, Duban Jawa Timur, dan juga Rembang Jawa Timur. Lalu, untuk lokasi pabrik yang akhirnya kami pilih adalah Lamongan Jawa Timur. Dikarenakan dari beberapa komfortan faktor yang telah diperlukan atau yang dipertimbangkan, Lamongan merupakan lokasi yang paling strategis untuk dijadikan lokasi pabrik dari membran. Yang selanjutnya adalah Raja Masa dan Raja Emergi. Yang pertama adalah Raja Masa dari Tanki Pengkampuran Hidroksir, etil, selulus untuk membuat tarifan HIC. Jadi berikut merupakan perhitungan dari Raja Masanya dan dihasilkan total aliran yang balans sebesar 39.950, sekian kilogram per jam. Yang selanjutnya, yaitu Tanki Pengkampuran Hidroksirat untuk membuat tarifan Hidroksirat. Yang berikut merupakan perhitungan Raja Masanya dan dihasilkan total aliran sebesar 31.500, sekian kilogram per jam. Yang selanjutnya adalah Tanki Pengkampuran dari PTU atau Petah Simbukan Minus Alat dan berikut merupakan perhitungannya dan dihasilkan total aliran sebesar 8.378, sekian kilogram per jam. Nah selanjutnya yaitu Tanki Pengkampuran Lertang Kodi yang mencampurkan HIC, PTU, Fasilitas, dan juga BAU dan berikut merupakan perhitungannya sehingga dihasilkan total aliran yang balans sebesar 79.441, sekian kilogram per jam. Selanjutnya yaitu Naca Masa dari Roll Coating. Dan di Roll Coating ini akan ada kain juga sehingga berikut merupakan perhitungannya dan dihasilkan total aliran sebesar 81.44, sekian kilogram per jam. Nah selanjutnya yaitu Hitter Roll-Croll yang terhadap reaksi dan dihasilkan total aliran-nya juga sudah balance sebesar 5.211, sekian kilogram per jam. Untuk meraca masa dari Roll-to-Roll berikut merupakan perhitungannya dan dihasilkan alirannya sebesar 10.690, sekian kilogram per jam. Dan berikut merupakan raca masa dari peralatan yang terakhir yaitu ada di Hitter untuk mengurangi konten dari airnya dan berikut merupakan perhitungannya dan didapatkan total aliran akhir sebesar 6.682, sekian kilogram per jam. Dan perhitungan dari neraca masa overall disajikan dalam tabel berikutnya. Baik, selanjutnya yaitu neraca energi dimana yang pertama yaitu alat tangki pencampuran hidroksil ethyl selulos. Suhu yang digunakan yaitu suhu inputnya sebesar 30 derajat. Sehingga dari tangki ini didapatkan total sebesar 3.408.141 kJ per jam. Kemudian neraca energi dari tangki pencampuran asam sitrat dimana pada tangki ini menggunakan suhu 30 derajat dan total yang didapatkan adalah 2.703.145 kJ per jam. Kemudian tangki pencampuran PTO yang mana suhunya menggunakan 30 derajat dan suhu keluarnya menggunakan suhu reference dan totalnya adalah 638.144.000 kJ per jam. Kemudian pada tangki pencampuran larutan coating disini ditambahkan key steam yang mana sebesar 4.202.243 kJ per jam sehingga total alirannya yaitu 7.990.027 kJ per jam. Nah pada roll coating ini neraca energinya didapatkan total sebesar 6.749.468.83 kJ per jam. Kemudian pada reaktor, pada reaktor ini menggunakan suhu input 30 derajat kemudian keluar dengan suhu 470 derajat sehingga dibutuhkannya key heater sebesar 166.671 kJ per jam dan total alirannya didapatkan sebesar 1645.73.31.8 kJ per jam. Kemudian alat cooler roll to roll di mana suhu inputnya yaitu sebesar 470 derajat Celcius dengan suhu keluarnya adalah 30 derajat Celcius sehingga membutuhkan key steam sebesar 115.973.733 kJ per jam dan total alirannya didapatkan 13.518.138 kJ per jam. Nah, kemudian alat terakhir yaitu heater pada heater ini tidak ada key loss dan juga tidak ada key steam sehingga alirannya yaitu sebesar 293.044 kJ per jam. Selanjutnya yaitu spesifikasi alat. Yang pertama yaitu unit reaktor. Jadi berikut ini merupakan unit reaktor yang ada di peperikiran bulan yaitu heater roll to roll. Reaktor roll ini berbahan dasar tungsten carbide dan mempunyai panjang kalau heater sebesar 10 meter yang digunakan untuk membran dengan panjang 4 meter dan lebar 1,5 meter dan juga reaktor yang dibutuhkan dalam reaktor roll ini sebesar sebanyak 76 buah. Selanjutnya yaitu unit pencampuran dan berikut ini adalah gambar salah satu unit pencampuran yaitu yang ada di mixer 1 yang punya kapasitas 39.000 kemaskian geluk to roll per jam digunakan untuk menerapkan HIC dengan dimensi alatnya yaitu tinggi sinirnya sekitar 5,9 meter kebasin sinirnya yaitu 0,06 sekian meter dengan jumlah pengantuk 1 buah dengan dayanya sekitar 146,343 kilowatt. Misalnya yaitu spesifikasi dari roll coating yang digunakan dan berikut ini dari roll coating ini minyak kapasitas sebesar lebih dari 40 ton per hari dengan kecepatan 150 hingga 200 meter per menit dengan lebar kain yang digunakan lebih dari 2000 milimeter dengan lebar alat dari roll coatingnya sebesar 40. Yang satunya yaitu unit pemisahan jadi unit pemisahan ini merupakan heater yang digunakan untuk memisahkan air pada produk membran yang dibuat dari bahan tungsten carbide untuk panjang heaternya sebesar 10 meter panjang membran yang digunakan 4 meter dan bahkan membrannya sebesar 6,9 meter dengan faktor kosi sebesar 0,0625 Yang satunya yaitu untuk unit penukar panas jadi yang kami jambilkan ini merupakan roll cooler yang digunakan untuk menimbulkan membran yang dibuat dari bahan tungsten carbide dari spesifikasi alatnya panjang dari roll cooler ini 10 meter yang digunakan panjang membrannya sebesar 4 meter dengan lebar 1,9 meter lalu untuk panjang rollnya sebesar 2,28 meter dengan diameter roll 0,08 meter dan jumlah roll yang dibutuhkan di atas sebesar 8,625 Yang berikut merupakan unit penyimpanan bahan Untuk unit penyimpanan bahan di kami ada dua jenis yang pertama untuk penyimpanan bahan yang dari solid dan juga yang berbentuk liquid dan untuk yang berikut ini merupakan contoh dari penyimpanan bahan yang solid dan berikut ini merupakan gudang dari HIC untuk menyimpan bahan di HIC dengan dimensi gudang sebesar 12,84 meter untuk panjangnya dengan lebar dan tinggi yang sama sebesar 8,56 meter dengan volumenya sebesar 4,281 Nah berikut ini merupakan unit penyimpanan bahan yang digunakan untuk menyimpan bahan yang berdasar liquid dan berikut ini merupakan storage yang digunakan penyimpan H2O2 dan berikut ini merupakan detail dari spesifikasi alatnya yang dibuat dari bahan karbon steel SA285 grid M kita akan tutup bat atas flat lalu tutup bawahnya conical yang dengan jumlah 1 buah dan berikut ini merupakan detail dari dimensi storage H2O3 selanjutnya yaitu untuk unit pengalian bahan yang pertama dari unit pompa ini merupakan salah satu pompa yang kami gunakan dalam public membrane dengan kode sekian yang digunakan untuk larutan untuk guida larutan HIC dengan denisitas sebesar 41, sekian pound per bit gb dengan laju air 24,6 sekian pound per skan dengan daya yang digunakan 4,4 kW untuk total heightnya sebesar 26, sekian meter halnya yaitu unit pipa jadi ini merupakan pipa utama yang digunakan dalam public membrane dengan denisitas masing-masing dan luas permukaan ID dan OD-nya tertera pada tabel tersebut selanjutnya yaitu untuk conveyor dan berikut ini yang kami tampilkan adalah belt conveyor yang kami gunakan untuk mengalirkan solid fit dari mixer 4 menuju ke alat roll rotting dengan jenis roof belt conveyor namunnya 7 ton per jam dengan panjang sebesar 3 meter dan lebar sebesar 14 cm untuk luas penampangnya yaitu sekitar 0,034 meter persegi dengan belt ply 3 plies dan selanjutnya lebar tertera dalam conveyor kemudian masuk ke dalam sistem utilitas pabrik membran di mana sistem utilitas ini dibagi menjadi beberapa bagian yang pertama adalah unit penyediaan air air yang terdiri dari air sanitasi dan juga air proses nah kebutuhan air sanitasi terdiri dari air karyawan musola dan lain-lain dengan total sebanyak 1.866,59 kemudian pada air proses yaitu pada air penyimpanan H2O dengan rate 6.000 kg per jam kemudian ada unit penyediaan listrik di mana terdiri dari kebutuhan penerangan di area luar bangunan terdiri dari bengkel, parkir kendaraan dan juga yang lain-lain dengan total 24.800 kemudian ada di penerangan di area dalam bangunan terdiri dari area proses, kamar mandi, pot keamanan dan lain-lain dengan total 86.300 kemudian kebutuhan listrik alat utilitas terdiri dari pompa dan kompresor didapatkan total 68 kW daya yang dibutuhkan kemudian untuk kebutuhan listrik proses yaitu didapatkan 35,79 kW nah selanjutnya masuk ke dalam pengolahan air dan juga limbah air yang kami gunakan yaitu dari sumber sungai yang kemudian dimasukkan ke dalam screener dari screener dialirkan menuju bak penampungan air yang dialirkan menuju klarifier dari klarifier menuju ke sunfilter kemudian dari sunfilter dilanjutkan menuju bak air besi nah dari air besi ini masih dilanjutkan ke dalam bak klorinator kemudian ke elevated tank air sanitasi lalu dimasukkan ke dalam cut-in exchange dan onion exchange dan de-aerator sehingga dan terakhir yaitu elevated tank air denim berikut merupakan PID controller dari pabrik kami dimana disini pada mixer satu yaitu mixer pencampuran HEC pada H2O disini terdapat valve controller kemudian pada mixer ini terdapat level indikator yang kemudian diteruskan ke level controller dengan bantuan level transmitan kemudian pada M140 yaitu tanki pencampuran lalu tancoating terdiri dari temperatur indikator yang kemudian diteruskan ke temperatur controller dengan bantuan temperatur transmitan selanjutnya yaitu tata letak pabrik nah berikut ini merupakan play layout dari pabrik memberan untuk play layout ini terdiri dari central office parkir mobil keriawan parkir tamu poli klinik dan lain-lain seperti yang tertera di dalam keterangan selanjutnya yaitu play layout dan pabrik memberan berdasarkan downwind dan juga upwind nah untuk tempat-tempat yang berada pada downwind merupakan tempat-tempat area vital yang ada di dalam pabrik memberan seperti reaktor pemixer dan lain-lain untuk yang di upwind merupakan tempat-tempat yang masih aman seperti office kantor red lab dan lain-lain seperti yang ada di dalam layout selanjutnya yaitu struktur organisasi dimana struktur organisasi pada pabrik kami yaitu menggunakan struktur organisasi jenis fungsional dikarenakan pembagian job desknya yaitu berdasarkan manajemennya yaitu antaranya yaitu manajemen produksi manajemen pemasaran manajemen keuangan dan juga yang lain-lain seperti yang ada pada tampilan berikut selanjutnya yaitu analisa ekonomi yang pertama yaitu analisa kelayakan ekonomi bakrik memberan berikut ini merupakan capital investment yang ada dalam bakrik memberan kami yang terdiri atas direct cost indirect cost working capital dan juga total capital investment yang selanjutnya berikut ini ditampilkan dari production costnya yang terdiri atas plan of rate cost mixed manufacturing cost direct manufacturing cost dan juga total production costnya besar 20,667,986 setiap dengan general expense sebagai berikut untuk hasil dari kelayakan ekonominya untuk IRR atau internal rate of return sebesar 204,27% lalu payout timenya sebanyak selama 2 tahun dan juga BEPnya sebesar 60,698 untuk analisa kelayakannya untuk ROI BOT BEP dan juga IRR dikategorikan sebagai kategori yang layak karena sudah diatas dari batasan minimal berikut ini berikut ini merupakan grafik break even point atau BEP jadi BEP ini untuk menyatakan nilai impas dimana di titik tersebut perusahaan tidak merima rugi maupun untung dan dari perhitungan yang telah dilakukan dan penarikan grafik didapatkan nilai BEPnya sebesar 60,698 persen yang berikut ini merupakan grafik dari CNPV atau Cumulative Net Present Value jadi untuk dari 1 sampai 2 tahun pertama ini merupakan tahun dimana jadi pemerintahan kami adalah periode ketika mendapatkan payback atau payout timenya ketika modalnya kembali dan diteruskan hingga tahun ke-8 ini merupakan tahun dimana perusahaan mulai mendapatkan cumulative cash flow dan di tahun ke-9 hingga ke-10 ini merupakan masa-masa dimana masa-masa menuju ke masa-masa terakhir sesuai dengan perencanaan pabrik membran yang di awal yaitu 10 tahun pertama yang berikut ini merupakan grafik PAT atau profit after tax pada setahunnya jadi berikut ini merupakan profit ketika setelah dikurangi dengan pajak yang dibayarkan setahun pada pabrik membran selanjutnya yaitu kesimpulan dari keseluruhan pabrik membran kami yang pertama yaitu pada pabrik membran roll to roll dengan bahan baku yang kami gunakan yaitu HEC layak untuk didikan atau tidaknya perlu ditinjau dari beberapa faktor yaitu faktor ekonomi dan juga faktor proses nah yang pertama yaitu faktor ekonomi faktor ekonomi ini ditinjau dari beberapa hal antaranya yaitu waktu pengembalian modal atau payout time laju pengembalian modal IRR kiti impas atau break even point nah dari perhitungan bahwasannya laju pengembalian modal kami sebesar 622% dengan bunga sebesar 8% dengan IRR yang jauh lebih besar dari bunga bank dengan waktu pengembalian modal sebanyak 19,2 bulan dan titik impasnya yaitu sebesar 60,698% nah dari faktor ekonomi ini maka kami bisa menyimpulkan bahwasannya pabrik membran ini layak untuk didirikan nah kemudian dari faktor proses metode pembuatan membran ini dengan mempertimbangkan beberapa hal antaranya yaitu kemudahan memperoleh bahan baku harga bahan baku yang relatif murah konversinya tinggi dan peralatan yang relatif sedikit nah berdasarkan kriteria di atas maka dari berbagai macam proses membran roll-to-roll ini dipilih dengan menggunakan proses immersion precipitation nah berikut merupakan rancangan pabrik membran dengan bahan baku HEC seperti pada tabel di berikut ini nah ditinjau dari segi ekonomi dan teknis maka pabrik membran roll-to-roll dengan bahan baku HEC dapat dinyatakan bahwasannya layak untuk didirikan sekian dan terima kasih mohon maaf apabila ada salah kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati